Dan saya tidak bisa memaksakan orang kalau dia sudah mengakui dalam dirinya sendiri bahwa dia sudah mati. Sudah meninggal dunia dan teman-temannya meyakinkan. Tapi masih ada foto yang berhidup kalau dia masih hidup. Atau foto-foto itu kalian ambil semasa hidupnya. Makanya saya tidak ingin seudon ya. Saya itu orangnya tidak ingin seudon. Ibunya suruh komunikasi dengan anaknya. Masalah ini tidak enak Mbak Yuni, tidak ada leker suami istri. Tidak ada Mbak di luar negeri Budal Dewi Angel suami istri. Jadi saya cuma tidak ingin berperasangkap buruk ya. Saya mungkin merasa bahwa foto yang kalian berikan sama saya itu waktu semasa hidup beliau. Jadi mungkin kalian memberikan foto atau video itu semasa hidup beliau. Jadi saya belum memberikan informasi ini pada anaknya. Jadi bagaimana? Maksud saya, apa yang bisa saya lakukan jika seseorang sudah mengatakan pada dirinya sendiri meninggal dunia dan teman-temannya menyatakan meninggal dunia, tapi informasi belum didapat dari KJRI. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun kita tidak punya identitas, kita masih harus laporan ke KJRI. Nah, kita anggap saja sudah mati. Kalau itu yang dia inginkan buat anaknya, udahlah baca Yasin. Aja buat ibunya Ben Kapok. Jadi, sekali lagi buat teman-teman, udahlah kalau Mbak Erika, jika dia masih hidup dan beliau tidak ingin ditemuin oleh anaknya, sudah tidak apa-apa. Saya tidak ingin ada yang dari Sulawesi, terima kasih ya. Tidak ingin ada kebencian. Misu, terima kasih yang sudah hadir. Lina Lampung, Ani Hazra, Sahaya Cinta, Bambak Beni, Nisa, Pak Lawan Devisa NKRI. Jadi, sebagian orang bekerja mati-matian untuk anaknya. Kadang-kadang kita rela tidak makan, yang penting anak-anaknya terpenuhi. Ini ternyata ada beberapa orang yang rela menghilangkan dirinya, karena mereka memiliki keluarga baru, dan harus meninggalkan keluarga lamanya. Karena mungkin keterpurukan, kemungkinan besar adalah keterpurukan di masa lalu dia, dan ada orang yang hadir dalam kehidupan seorang wanita, ingin mengubah hidupnya, maka dia melupakan masa lalunya. Jadi, gini lah, Mbak. Dari orang yang biasa-biasa saja, merantau ke luar negeri, tujuan awalnya ingin menyenangkan anak-anaknya, tapi di sana tujuan berubah karena keadaan berubah. Karena mungkin di sana dia merasa nyaman dengan orang lain, merasa dianggap, merasa ada, akhirnya beliau melupakan keluarga awalnya, keluarga pertamanya. Jadi, keluarga awalnya itu ditinggalkan demi masa depan yang lebih ceria menurut mereka. Tapi kan sekali lagi saya ngomong nih, apes tidak ada dalam kalender. Yakin kamu meninggalkan keluarga pertamamu, menjaga keluarga barumu, terus seandainya kamu sakit, kalau kamu meninggal dunia itu urusan selesai, Mbak. Bagaimana kamu sakit butuh perawatan. Itu yang saya takutkan adalah kamu meninggalkan orang yang tulus dan mendapatkan yang modus. Itu yang saya khawatirkan. Jika hidupmu baik-baik saja, kamu meninggalkan yang tulus, mendapatkan yang tulus. Ya, syukur Alhamdulillah ya. Tapi bagaimana kalau kamu meninggalkan yang tulus, mendapatkan yang modus. Dan saat kamu sakit, jika langsung meninggal, enggak ada masalah, Mbak. Bagaimana kalau kamu sakit, terus butuh perawatan, sementara nyawa ini masih dikandung badan, nyawa ini belum lepas dari badan, dan enggak ada yang rumat. keluarga barumu tidak menginginkanmu. Keluarga barumu hanya putus saat kamu sehat. Dan saat sakit, kamu mau pulang ke keluarga lamamu. Makanya bagaimana? Makanya banyak sekali orang-orang yang saya dengar, dibuang oleh keluarganya saat tua. Ini saya cuma ingin nanya pada diri saya sendiri. Karma apa yang mereka lakukan saat mudanya, kenapa sampai udah tuanya dibuang sama anak-anaknya? Anaknya yang salah, atau orang tuanya yang enggak benar waktu masa mudanya? Jadi kenapa sih saya takut banget memukul anak saya? Kenapa sih saya tidak pernah memaksakan kehendak saya pada anak-anak saya? Saya cuma mengatakan, jangankan kalian sama Koko Thomas, saya sudah kasih tahu, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Apakah kamu ingin mencoba? Silahkan. Jika kamu terjatuh, yang sakit kamu, bukan saya. Saya ngomong sama anak saya sendiri. Saya bilang, imigrasi enggak boleh kayak gini loh Koko, kalau kayak gini akibatnya seperti ini. Seperti ini. Ini satu contoh, Koko Thomas. Saya sudah katakan, jangan izinkan siapapun nitip koper ke kantor. Kenapa? Kamu di kantormu kecil, ini yang pertama. Dan yang kedua, kamu enggak narik satu sen pun dari teman-teman atau dari siapapun. Suruh mereka bawa koper. Tapi Koko bilang apa? Mami, mungkin yulah satu koper saja. Terus saya bilang, kamu ada 20 anak, per koper satu. Akhirnya kantormu penuh. Nah kemarin saya waro-waro. Mbak kopernya diambilin, Mbak kopernya diambilin. Ternyata tahu enggak? Ada seorang laki-laki Cina, apa itu? Maki-maki Koko Thomas. Karena enggak tahu itu pacarnya atau siapa. Itu orang pulang ke Indonesia, sakit, operasi, padahal sudah dapat majikan, bisanya turun, dia cancel. Otomatis kan dia balik ke Indonesia. Nah setelah itu, kan di tempatnya Koko naruh jaminan Rp3.000. Koko nanya, kamu mau lanjut dari majikan atau enggak? Kalau enggak, tak balikin uangmu. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara koper itu, si cowoknya dia itu, yang orang Cina, Taylo itu, magi-magi Koko Thomas. Kenapa? Kamu sebagai agen, kenapa enggak tanggung jawab? Kenapa koper aja dipertanyakan? Ini loh saya enggak sukanya, terlalu baik sama orang. Makanya saya baik standar aja. Ini anak buahnya Koko Thomas ini. Posisi masih ada di Indonesia. Kamu baik sama Koko Thomas, tapi pacarmu enggak sopan sama Koko Thomas. Dan kamu enggak bayar loh Mbak. Koko bilang loh, jika kamu cancel, kebalikan uangnya. Kamu cuma bayar medikal aja. Ya medikal kamu. Surat-suratnya sudah keluar loh Mbak. Ayo dong jangan kayak gitu. Makanya ini kembali lagi pada Mbak Erika. Kalau Mbak Erika enggak mau muncul, posisi dia hidup, apakah saya akan terus-terusan mencari beliau? Ya enggak dong. Sudah cukup. Orang yang tidak mau diaku, ya sudah. Bener enggak saya ngomong? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.